assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat untuk kita semua kembali lagi di Harry channel sudah lama saya tidak membuat konten dari barang-barang yang recycle kali ini saya ingin membuat rak dulu sebelum nanti saya membuat konten yang recycle dari barang-barang bekas seperti konten-konten saya sebelumnya kebetulan gudang saya tempat saya berkreativitas sudah kebanyakan barang saya ingin membuat rak dari kayu jati Belanda tapi kali ini konsepnya saya tidak mempakai paku atau lem saya hanya ingin menggunakan ini siku besi semiknoklon jadi bisa dibuka copot hanya tinggal buka baut saja rencana saya ingin gunakan ini nanti buat di tempat saya berkreativitas untuk memajang hasil-hasil dari kreativitas saya membuat barang-barang yang bermanfaat dari barang bekas jadi ini konten saya kali ini tidak seperti biasanya membuat agarium atau pot dari galon rem mineral kali ini saya membuat trak dulu untuk menaruh barang-barang jadi konsepnya kali ini saya tidak memakai paku atau lem bisa cukup menggunakan siku rak ini ketinggian kurang lebih 120 saya bagi tiga ruangan masing-masing 40 cm saya membuat kakinya duduk ini tiangnya menggunakan siku cukup dibaut siku ini saya pasang bagian luar dan di bagian dalam mungkin teman-teman ingin membuat trak serba guna bisa buat barang-barang tidak berantakan atau untuk krak was bunga atau untuk tempat helm ataupun tempat sepatu sementara tidak ingin terlalu paten karena tetap bosan lah bisa ditungkap pasang kembali cukup menggunakan siku dan wawut seperti ini untuk siku ini saya beli di online bila berminat saya nanti taruh link kemudiannya di deskripsi saya beli di online ini persatu fisnya ini 900 rupiah sekarang saya mau memasang siku untuk bagian dalam bagar lebih kuat gila sekiranya video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua untuk mendapatkan inspirasi dari video ini ini mohon like share and subscribe sudah saya beri roda juga tuh sepertinya rodanya kekecilan ini terlalu kecil oke buat yang sudah saya buat dari siku-siku besi yang diper 40 cent pun sudah saya pasang nanti ambalan cukup saya baut disini saatnya kita membuat rangka untuk ambalan konsepnya sama setelah kayu saya siku saya pasang siku besi di bagian luar untuk alas ambalannya nanti saya menggunakan tulang sudah ready pakai jati Belanda juga ukuran 10 cm ketebalan 1,5 cm untuk lebih rapi mungkin teman-teman bisa menggunakan multi-flake atau triplek yang ketebalannya di atas 1,5 cm karena di gudang saya itu di tempat saya membuat konten itu hasil dari konten dan barang-barang sangat berantakan saya ingin rapihkan dulu untuk saya taruh nanti di rapi yang saya buat kali ini hayukk ini untuk rangka hamparan ini saya cukup pakai siku besi di bagian luar saja yang ini untuk rangka amparan ini saya cukup pakai siku besi di bagian luar saja karena nanti akan diperkuat dengan papan kalau jadi belanda akan baut juga seperti ini sudah jadi ambalannya dan yang ketiga ambalan sudah saya pasang ini saya buat terakhir untuk bagian atas seperti ini penampakannya setelah saya masuk-masukkan rangka ambalannya tapi kemungkinan saya akan nama tiang lagi seperti ini di bagian tengah karena jarak yang terlalu jauh kayunya juga seperti yang kecil saya tambah tiang di tengah jadi lebar per 60 cm saya bikin tiang seperti ini teman-teman semoga menginspirasi untuk alas ambalan saya menggunakan ini jati Belanda juga kebetulan yang sudah saya beli mungkin lebih rapi menggunakan multiplex Oke teman-teman ini sudah saya pasang ambalannya sudah saya baut juga di semua sisi ambalan sederhana bisa dibuka copot tinggal buka baut saja tidak patent smith knockdown sebuah saya taruh barang-barang saya nanti hasil dari kreatifitas akuarium dan sebagainya di rak ini cukup mudah semungkin nanti kalau teman-teman buat bisa buat tempat helm sepatu dan sebagainya demikian teman-teman konten sederhana semoga bermanfaat semoga menginspirasi teman-teman semua untuk membuat sendiri rak serba guna untuk barang-barang agar terlihat lebih rapih sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman mohon like share and subscribe bila video ini bermanfaat buat teman-teman semua sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih selamat menikmati